Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke edukasi di salam merah menggoda di channel Youtubenya Herdi Sisanto Alhamdulillah pada kesempatan konten kali ini Saya coba untuk memperlihatkan buat kalian semua ya Gwidea Cacik Utra tanpa air yang memang teknik ini terbaru lor Terbaru dan satu-satunya yang dikembangkan Insya Allah ya di janyur lor Dan saya mohon doanya ya Semoga teknik ini terus berkembang, mengakar Sampai ke dulur semuanya Yang insya Allah apapun keluhan dari dulur-dulur semua Insya Allah saya akan coba tanggapi di kolom komentarnya Dan bagi kalian yang ingin mencoba untuk praktek langsung ke tempat saya Insya Allah lor Saya akan coba kasih cara-caranya Dimulai dari membuat pakan Cacik Sutra Mengolah media Cacik Sutra Dan juga cara pemeliharaan Cacik Sutra Dan nanti juga nih Bakal dikasih bekal Starter Cacik Sutra Dari saya lor Berikut pakannya insya Allah saya akan coba bekalkan Buat kalian semua yang praktek di tempat saya Oke lor Di kesempatan konten kali ini Saya akan coba perlihatkan buat kalian semua ya Ternak Cacik Sutra Atau Gwidea Cacik Sutra Tanpa air yang sudah jadi seperti apa sih penampakannya Ini lor yang memang sangat ditunggu-tunggu ya Bagi pembudidaya cacing Yang dimana merah menggoda ini sangat diharapkan sekali lor Apalagi merahnya itu benar-benar siap dipanen Wah benar-benar sangat menggoda sekali pokoknya lor Kalau kita melihat si merahnya Dan saya akan coba kasih tau bagaimana caranya Cara kita ngasih makan Cacik Sutra Di teknik Budidaya Cacik Sutra Tanpa air yang sudah jadi Ini pasti beda ya Ini pasti beda dengan teknik Budidaya Cacik Sutra tanpa air yang pada saat kita memulai Ini benar-benar beda sekali caranya Oleh sebab itu saya akan coba kasih tau caranya Di kesempatan konten kali ini Ini dia ya Budidaya Cacik Sutra tanpa air yang sudah jadi Dan cara memberi makannya seperti apa Kita simak videonya Mantap Oke lor kita lihat ya Ini Budidaya Cacik Sutra tanpa air Kalau sudah jadi penampakannya kayak gini lor Memang benar-benar sangat menggoda sekali ya Ini sudah siap panen sepertinya Oke tuh Merah-merah ya Semua tuh hampir merata ke setiap permukaan lumpur Ini makanannya itu fermentasi ampas tahu Bila kalian ingin mencoba untuk membuat cara fermentasinya Nanti saya akan coba tinggalkan link Cara fermentasi ampas tahu di deskripsi video ini Tuh Jadi setelah dikasih ampas tahu Si cacing ini mulai memproses ya Atau mulai makan Tuh di tengah-tengah ini ada merah-merah cacing sutra Oke Kita lihat yang atasnya Tuh yang atasnya juga sama ya Sama Nah ini nih Ini cacing sutra merah-merah Oke Nah Ini kalau menurut saya ini benar-benar padat ya Padat sekali Itu cacing sutranya tuh Ini kemungkinan makanannya habis Jadi nanti Ambas tahu fermentasi ini Dia akan berubah warnanya menjadi Warna hijau Aya lumut lah Ini memang lumut Tapi lumut halus Bukan lumut kasar ya Ini penampakannya Seperti ini lor Kalau Budidaya cacing sutra tanpa air Sudah jadi Mantap sekali pokoknya ya Ini tutorialnya Sudah saya berikan Nah sekarang umurnya ini Sudah 2 bulanan lebih Atau Mungkin ini sudah 3 bulanan ya Dari Semenjak saya Tebar stator Hanya Segenggam tangan saja Sekarang udah banyak tuh Merah menggoda Oke Saya akan coba lihat lagi yang lain nih Saya juga akan kasih tahu Buat kalian semua nih ya Cacing sutra Yang ada disini Ini statornya lor ya Sekarang udah banyak lagi tuh Statornya Bahkan ini bisa kita ambil Untuk kita simpan di wadah yang kecil Kayak gini nih ya Ini kan udah habis nih Sudah saya kasih ke Orang-orang yang sudah belajar Di tempat saya Mudah-mudahan mereka berhasil juga ya Untuk mengembangkannya Ini sudah habis Tinggal 2 lagi nih Ini akan saya isi lagi Jadi setiap Orang yang belajar langsung Ketempat saya Insya Allah Saya akan coba bekalkan Statornya ini nih Satu atau dua wadah Dan juga Pakannya Nah ini pakannya ini Dari fermentasi ampas Tahu juga Saya akan Bekalkan juga Kalau lumpur Pasti banyak lah ya Dan ini Tinggal 2 lagi Sesanya lur Tuh Nah ini lur Jadi penampakannya tuh Benar-benar merah menggoda Dan ini masih Tetap bertahan Oke tuh Jadi penampakannya Kalau sudah jadi Seperti ini lur Ya Tuh Mantap sekali pokoknya Oke Kebetulan sekali Saya akan Masih jadwal makan Untuk cacing sutra Yang ada di Talang air yang itu lur Oke lur ya Coba perhatikan nih Cacingnya ini Banyak sebenarnya Karena makanannya habis Nah ini bekas makanannya ya Habis Jadi cacing sutra itu Tidak Menampakkan dirinya Kayak yang disana ya Merah menggoda Ini sebenarnya Kalau kita kasih pakan Dari fermentasi Ampas tahu ini Yang sudah dicampur Dengan air Insya Allah nih Dalam waktu 2 jam Ini merah menggoda lur Sama kayak itu ya Jadi penampakannya Kayak gini Kalau cacing sutra Belum dikasih makan Kalau kita perhatikan nih lur Coba perhatikan ini lur tuh ya Cacing sutranya tuh Nah ini nih Oke saya akan coba gerakan Talang airnya Cacing sutra akan ikut bergerak Tuh banyak banget ya Oke Saya akan kasih makan Dengan fermentasi Ampas tahu Ini tidak saya kasih lumpur Kenapa? Karena Cacing sutra yang ada Di tempat saya ini Ini sudah benar-benar banyak Artinya Pakan yang kita berikan ini Insya Allah akan cepat Terurai sama cacing sutra Jadi kemungkinan besar Satu hari bisa habis Dan tidak keburu Dihinggapi oleh lalat Atau hewan-hewan lain Bismillahirrahmanirrahim Nah lur Kayak gini lur ya Cara nasi makan Terus Kenapa yang kemarin Yang dikasih lumpur Yang dikasih lumpur Ya itu Karena Yang dikasih lumpur itu Khusus Untuk Awal penebaran Ya Sampai cacing Mulai berkembang Biasanya Kalau Saat penebaran awal ini Sampai satu bulan Kan cacing Masih Perkembangannya itu Masih minim ya Masih belum banyak Jadi kita sarankan Untuk kasih makan Dincampur Dengan lumpur Itu tujuannya Agar tidak mengundang Bau yang dihasilkan Terus juga Agar tidak memancing Datangnya Hewan-hewan lain lur Karena Dari umur Satu sampai Satu bulan Atau sampai Satu bulan setengah Biasanya Cacing Belum banyak Yang berkembang Masih sedikit Jadi kalau kita kasih makan Tidak cepat Langsung habis Dalam satu hari Bahkan butuh Tiga hari Untuk habis Oleh sebab itu Kita perlu Yang namanya lumpur Untuk pemberian Makan cacing sutra Di umur Satu sampai Satu setengah bulan Kalau sudah banyak Kayak gini ya Sebenarnya Tidak perlu Kita kasih lumpur Kayak saya ini Karena Ini besoknya Akan habis Akan ditenggelamkan Sama cacing sutra Oke Nah Itu lor Penjelasannya ya Budi daya cacing sutra Tanpa air Kalau sudah Jadi Kayak gini Penampakannya lor Dan cara Memberi makannya Kalau sudah jadi Seperti apa Tadi sudah saya berikan Contohnya ya Oke lor Itu tadi ya Pembahasannya Terkait Ternik Budi daya cacing sutra Tanpa air Yang sudah jadi Dan berikut Cara Ngasih makannya Memang Cara Ngasih makan Cacing sutra Di teknik ini Sangat berbeda Dengan pada awal Kita tebar Tadi sudah saya Berikan Penjelasannya Bahwa Di umur Satu sampai Satu sampai Satu setengah bulan Itu cara Ngasih makannya Kita pakai Lumpur Ya Dicampur Lumpur Campur air Lalu Diencerkan Tapi kalau Budi daya cacing sutra Tanpa air ini Sudah jadi Atau sudah banyak Ya Seperti tadi Videonya Cukup Kita kasih Ampas tahu Fermentasi Dan juga Kasih air Diencerkan Setelah encer Baru kita Sebarkan ke Medya cacing sutra Di permukaan lupur saja Setelah dikasih makan, timsel itu pada naik lor Itu artinya Timsel benar-benar sangat nyaman sekali lor Oke, sampai sini lor saja konten hari ini Dan semoga apa yang saya berikan Penjelasannya, semoga memberikan Manfaat, mengedukasi Dan juga menginspirasi Tetap semangat buat kalian semua Salam satu media, salam merah menggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya semakin mantap